Halo selamat pagi saudara, kini saatnya saya Janet Li mengantarkan sejumlah informasi dari Semarang. Berikut tiga berita utama kami diantaranya. Tersentuh dengan permintaan bocah penderita tumor yang ingin di kepulauan, Kapolri menjemput bocah sinta dengan helikopter dan diterbangkan ke rumah sakit Polri Kramajati. Kasus kematian pasien COVID-19 meningkat, pemulasaraan jenazah suspek dan pasien COVID-19 di Karanganyet mencapai 34 jenazah dalam tiga pekan. Di tangan seorang perajin di Boyolali, kulit ikan pari diolah menjadi aneka tas dan dompet kulit cantik sehingga menembus pasar mancanegara. Perjuangan sinta Ahulia Maulida, bocah perempuan berusia 10 tahun yang menderita tumor pada bagian kaki, mendapat perhatian dari Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Kapolri tersentuh dengan video kiriman sinta yang bersemangat ingin sembuh dan mewujudkan mimpinya menjadi seorang polwan. Pak Lior, Pak Rasio Sigit, saya ingin sembuh, tolong dibantu, cerita-cerita saya ingin jadi polwan. Permintaan sinta akhirnya dipenuhi Kapolri setelah videonya viral. Kapolri kemudian melakukan telepon video dengan sinta dan menyanggupi permintaan sinta. Kapolri kemudian mengirim Kapolres Rembang AKBP Dandi Aryo Listiawan dan jajarannya menjemput sinta di kediamannya di Desa Samaran, Kecamatan Pamotan, hari Sabtu lalu. Sinta langsung diterbangkan dengan helikopter ke Rumah Sakit Payangkara Polri Kramajat di Jakarta agar mendapatkan perawatan yang lebih baik. Ia didampingi ayahnya dan seorang anggota Polres Rembang. Ibu Sinta tidak bisa menemani putrinya karena harus perawat dua adik Sinta yang masih kecil, namun ia sangat berterima kasih kepada Kapolri. Saya yang mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Kapolri yang sudah mau membawa anak saya ke sana sehingga berobat. Terima kasih banyak Pak. Tidak menyakankan. Tidak menyakankan, tidak mengirang saya itu. Bocah Sinta mulai menderita tumor sejak tahun 2021 lalu. Bencana itu datang usai Sinta bermain sepeda. Kaki kirinya terkena benturan sehingga kemudian muncul benjolan besar dan didiagnosa menderita tumor. Sinta sempat dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Dr. Sutrasno Rembang. Namun akhirnya menjalani perawatan di rumah karena keterbatasan biaya. Penghasilan sang ayah dari kerja bertani tidak cukup untuk membiayai Sinta. Sehingga akhirnya setahun lebih Sinta hanya tergolek di ranjang. Kini Sinta sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit Bayangkara Polri Kramat Jati. Arief Nur melaporkan dari Kabupaten Rembang. Kasus kematian akibat COVID-19 di Kabupaten Karanganyar terus meningkat. Dalam tiga pekan terakhir selama bulan Februari, pemakaman suspek dan pasien COVID-19 mencapai 34 orang. Dua di antaranya adalah balita. Dalam sehari, relawan dan petugas pemulasaraan memakamkan dua jenazah. Pada hari Minggu sore, petugas memakamkan satu jenazah pasien COVID-19 di desa Ngunut, Kecamatan Jumantono dengan protokol kesehatan. Petugas mengenakan pakaian alat pelindung diri. Sekretaris BPBD Karanganyar mengakui selama lima hari terakhir, petugas pemulasaraan memakamkan 21 jenazah. Dua di antaranya adalah bayi yang baru lahir dan bayi berusia dua bulan. Satu yang menjadi perhatian bagi kami dan yang juga akan penting juga untuk menjadi perhatian masyarakat, bahwa lima hari terakhir, di tanggal 15, 16, 17, 18, dan 19, 22, tahun 2022, kami telah menangani sebanyak 21 kasus. Artinya dari 34 kasus yang terjadi di tahun 2022, lima hari terakhir, sebanyak 85 persen kurang lebih terjadi di kurun waktu lima hari terakhir. Kecamatan Gunang Rejo, Colomadu, dan Karanganyar menjadi daerah terbanyak untuk pemulasaraan jenazah korban COVID-19. Masyarakat abai protokol kesehatan menjadi penyebab terbesar meluasnya penularan COVID-19 di Karanganyar. Sargas COVID-19 akan kembali mengencarkan razia penegakan protokol kesehatan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Sementara pemandangan kontras terjadi di destinasi wisata di Kabupaten Tegal. Di tengah ancaman gelombang 3 COVID-19 varian Omikron, sejumlah tempat wisata tetap di serbu warga. Sayang, sebagian wisatawan mengabaikan protokol kesehatan meski berkali-kali diingatkan pengelola tempat wisata. Seperti yang terpantau di wisata air panas alami Pancoran 13 di kawasan objek wisata Gucci minggu siang. Ribuan wisatawan membludak. Mereka datang dari berbagai daerah. Wisatawan antre di toket yang tersedia. Pengelola harus memperlakukan sistem buka-tutup agar jumlah pengunjung tidak melebihi kapasitas. Namun wisatawan tampak tidak khawatir. Mereka berkerumun menikmati berendam air panas. Untuk mencegah penularan, pengelola hanya memperbolehkan wisatawan berendam air panas selama 15 menit. Pemberlakuan pembatasan pengunjung, kita kapasitas 50 persen Pak. Dan petugas selalu menghimbau untuk para pengunjung agar selalu tertib dan mematuhi protokol kesehatan di era Pancoran 13 Pak. Selain terjadi kerumunan di tempat pemandian air panas, sebagian wisatawan tampak tidak memakai masker. Pemerintah Kabupaten Tegal telah memperlakukan PPKM level 3, namun belum menutup tempat-tempat wisata. Heli Praspio dan Kunco Rawi Jayanto melaporkan dari Kabupaten Karanganyar dan Tegal. Satgas COVID-19, Kabupaten Klaten menggelar razia justisi dengan melakukan suap acak terhadap pengunjung kios, warung dan warga yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Satgas mengdatangi sejumlah warung dan kios di Kecamatan Prambanan Sabtu malam lalu. Petugas bertindak tegas dengan meminta pedagang menutup tempat usaha karena melebihi jam aturan PPKM level 3. Dimana tempat usaha harus ditutup pukul 21 malam. Tidak hanya itu, petugas langsung melakukan uji usap anti-gen acak terhadap pengunjung maupun warga yang mengabaikan protokol kesehatan. Operasi justisi dikelar paralel dengan gencar neovaksinasi untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 terutama varian baru Omicron. Kebetulan kasus penambahan data ini, penambahan yang terkonfirmasi positif ini kan sekarang sudah di lokal maupun perjalanan ya. Kebetulan di Jogja, Solo ini, di wilayah Prambanan ini, PKL-nya banyakkan pengunjungnya dari luar kota. Sehingga kami perlu meyakinkan bahwa penjual kami sehat, pengunjung kami pun juga sehat. Kalau nanti pengunjung ataupun pembeli ini tidak sehat, nah ini kan lebih bahaya lagi. Dataran Dinas Kesehatan Klaten hingga Sabtu lalu tercatat ada 1.393 kasus aktif. Warga kembali diimba untuk menaati protokol kesehatan dan mereka yang belum divaksinasi agar segera mendatangi gerai-gerai vaksinasi. Krista Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten. Dampak kenaikan harga kedelai impor yang tidak kunjung turun memukul semua perajin tahu dan tempe di Jawa Tengah. Dan hingga kini, pemerintah tak kunjung mengeluarkan kebijakan untuk menurunkan harga kedelai impor. Namun, para perajin tahu di daerah Mojosongo, Kota Solo memilih bertahan. Mereka tidak ikut mogok seperti perajin di tempat lain. Mereka beralasan hanya memenuhi kebutuhan masyarakat yang mengkonsumsi tahu tiap hari. Pada hari Senin, mereka tetap berproduksi. Namun, langkah ini tetap dibayar mahal. Para perajin terpaksa mengurangi jumlah pekerja dan memperkecil ukuran tahu. Dikecilkan, tidak laku. Dipegang lampian. Ini bikinnya tinggal 50% yang tidak ada. Kalau tidak produksi, ya tidak bisa makan. Bagi perajin tahu, ya sebenarnya memberatkan sekali mas. Para perajin enggan menaikkan harga tahu karena khawatir ditinggal pelanggan. Harga tahu masih dijual mulai dari 250 rupiah hingga 300 rupiah per buah. Dari Prasco, melaporkan dari Kota Solo. Kepolisian Resor Brebes mengamankan seorang sopir angkutan kota karena tertangkap basah warga membobol gudang toko besi di daerah ketanggungan. Pelaku sempat menjadi sasaran kemarahan warga karena kedapatan sedang membawa hasil curian dengan supeda motor. Tersangka mengaku tidak sendirian. Ia dibantu oleh dua rekannya yang kini diburu polisi. Polisi menyita guntingan besi ukuran besar dan gembok sebagai barang bukti. Masih dari Brebes, berdalih tengah mabuk berat, seorang pemuda membobol rumah kosong milik tetangganya di desa Blubuk, kecamatan Losari, Brebes. Tersangka mengaku niat mencuri muncul setelah melihat rumah dalam kondisi kosong. Pelaku kemudian menyelinap masuk lalu menggondol uang senilai 55 juta rupiah perhiasan emas dan ponsel. Uang tersebut digunakan pelaku untuk membeli sepeda motor mahal jenis Kawasaki. Tersangka masuk ke dalam rumah, kemudian mengambil tas yang tergerak di atas kasur, yang ketika dibuka isinya ternyata sejumlah sebanyak 55 juta rupiah, beserta perhiasan emas. Sementara tujuh personel polisi di Polres Gerobokan yang terjaling razia dan kedapatan belum memperpanjang SIM dan membayar pajak kendaraan diberikan sanksi push-up. Selain itu, sejumlah polisi yang tidak menjaga kerapihan juga tidak luput dari sanksi. Selanjutnya, mereka diperintahkan memperbaiki kesalahan dengan memperpanjang SIM dan membayar pajak kendaraan serta menjaga kerapihan. Sugi Hartono dan Arief Nur melaporkan dari Kabupaten Brebes dan Gerobokan.